Assalamualaikum sudah lor, maturnum sudah klik video ini, balik lagi sama Nyongnava Hai Buat kalian yang sering nonton konten horror di Youtube Pasti udah gak asing sama jurnal Risa, ya kan? Udah famous banget lah ya Indonesian Paranormal yang satu ini Nah konten-kontennya itu tentang Risa dan saudara-saudaranya Yang penelusuran ke tempat-tempat angker Terus berkomunikasi sama hantu disana Mereka ini jadi sekeluarga tuh indigo lor Terus mereka ini gak cuman mengulik mistisismenya aja Tapi sering juga diceritain sejarah dari tempat itu kayak gimana Experience mereka yang selama ini kita tonton di Youtube Dibikin film lor sama MD Pictures dengan Rizal Mantovani sebagai sutradaranya Filmnya berjudul Jurnal Risa by Risa Saraswati Yang akan tayang 11 Juli nanti lor Meski masih sebulan lagi ya, tapi akan kutunggu dengan senang hati Nah sebetulnya tuh film tentang Risa Saraswati udah ada banyak ya Kayak di Danur Universe itu ada Danur 1-3, ada Asih, ada Ivana, bahkan ada Jurnal Risa serisnya juga Tapi kayaknya kalau film yang satu ini tuh gak termasuk ke universe yang itu lor Personally sebagai fansnya Jurnal Risa atau disebutnya itu Geng Jurnal Nyong excited banget ya ketika Jurnal Risa penelusurannya itu tuh dibikin film Nah makanya di video kali ini yuk temenin nyong reaction trailer yang kedua dari Jurnal Risa by Risa Saraswati Check it out Wow Wow, Prinsa Mandegi. Oke. Ada satu sosok yang benar-benar bikin saya takut. Ini harus dicek, takutnya ada sosok yang menempel di tubuhnya. Ngeri banget ke tangannya. Wak! Wak! Oke. Oke. Kalau tidak, tidak akan kembali. Kelamanya. Dokumentary Youtube. Wah. Diunya lur. Cicin hantu di tengah tinggi. Usmah Kulaga Sarilah. Tuh, lu reknau, enggak dia. Samaruk aing sih, ini buahkan lembur seorangan. Oh. Masa dilihat. Masa dilihat. Masa dilihat. Wah, apa itu? Buat masa dilihat. Ini yang kecil. Ini bukan Quez! Lihatlah! Dan sampai! Kau? Itu. Ini tuh.. Wah.. Wuuuh.. Deg-degan aku.. Eh jujur ya lur ya kalo diliat dari trailer yang pertama.. Ini yang kedua ini lebih serem lur.. Dari awal tense nya itu terus naik sampe di akhir tuh kayak.. Tadi semua yang ngeri ngeri tuh diliatin semua.. Sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat.. Wih cepet banget itu cutting-annya.. Wah itu.. Deg-deg-degan banget.. Dan itu tuh yang bikin semakin penasaran ya gimana Rizal Mantovani nanti ngasih treatment horor nya di film ini tuh kayak gimana? Ini juga jadi angin segar ya buat nyong pribadi karena akhirnya ada horor yang bukan Jawa Tengah atau Jawa Timuran Kayak fresh gitu ya gak sih? Dari scene awal aja udah keliatan ini bakal jadi the next mockumentary horror Indonesia.. Meskipun gak full ya tadi ya.. Setelah kemarin terakhir tuh apa Pasar Setan itu juga semi mockumentary.. Tentu itu jadi poin yang menarik juga apalagi ini base nya dari channel youtube yang beneran ada.. Dan pemainnya pun betulan Rizal dan saudara-saudaranya.. Terus yang jadi bikin kepo adalah entitas yang jadi sorotan utama di film ini lor.. Yaitu you know who alias.. Ini boleh gak sih disebutin namanya? Kalo gak kita sebut aja NMAX lah ya.. Padahal itu di trailer itu gamblang banget disebutinnya ya gak sih? Jadi tuh dia beneran ada sosoknya lor.. Dan kata teh Rizal.. Teteh akrab banget ya kita.. Sosok ini tuh masih saudara mereka gitu katanya.. Cuman karena suatu hal meninggalnya gak tenang jadi bergentayangan gitu.. Terus suka neror teh Rizal dan saudara-saudaranya.. Makanya nama dia tuh dilarang banget buat disebut di mereka.. Dipikirin sekalipun itu jangan katanya.. Apalagi dibahas ya.. Karena bisa langsung dateng.. Sosok ini tuh beberapa kali juga suka muncul gitu kan di konten-kontennya mereka.. Nah beberapa fans yang nonton itu tuh pada ngaku.. Abis itu diteror sama si NMAX ini.. Ada yang tiba-tiba demam.. Ada yang malamnya tuh tindihan ngeliat si sosok ini.. Nah Nyong juga termasuk korbannya lor.. Itu waktu itu Nyong rep-repan dan ngeliat.. Sosok yang kayak begitu.. Kan digambarinnya itu kan kunti.. Tapi melet-melet gitu kan.. Dulu aku.. Nyong merinding lagi.. Entah ya itu sugesti atau beneran.. Tapi gara-gara itu tuh Nyong jadi mengurangi.. Nonton konten-kontennya Jurnal Risa.. Makanya tadi tuh pas mau nonton trailer ini tuh rada ngeri juga.. Trauma coy.. Gitu lah saking traumatiknya ya.. Si sosok ini bagi keluarga besarnya Teh Risa.. Ketika lagi produksi film itu tuh mereka bahkan sempet diteror juga loh.. Sampai mereka ini ngedatengin kuburannya.. Kayak nyekar gitu ziarah.. Biar gak digangguin karena seserem itu.. Horornya lagi ya lor ya.. Katanya ketika syuting tuh.. Kata Rizal Mantovani ya di press conference-nya.. Pas lagi syuting scene di benteng.. Itu tuh kan ada hantu yang emang sengaja dipanggil.. Tapi bukan si Anne Max ini.. Peter atau siapa gitu lah kalo gak salah.. Nah itu tiba-tiba tuh si.. Pak sutradaranya itu tuh denger ada suara yang masuk.. Bahkan yang bilang cut.. Itu tuh asisten sutradaranya.. Karena dia tuh sempet bengong gitu abis denger si suara itu.. Tapi pas dicek di hasilnya itu tuh gak ada apa-apa.. Justru ada suara asing yang masuk.. Gak ada yang tau itu suara siapa.. Dan bakal muncul nanti di filmnya lur.. Di scene penelusuran katanya.. Wah itu kalo beneran gila sih.. Ya mungkin itu memang termasuk trik marketingnya dia ya.. Tapi itu berhasil bikin Nyong semakin penasaran nih sama filmnya kayak gimana.. Kalian juga gak sih? Nah buat sedulur yang udah nonton trailernya juga.. Gimana nih menurut kalian filmnya kira-kira bakal bagus? Bakal serem? Atau kayak hmm.. Ini be aja sih.. Nah gimana coba komen di bawah.. Terus kalo kalian juga mau request trailer film lain buat tak riek.. Itu boleh juga.. Komen aja di bawah ya lur.. Thank you udah nonton sampe selesai.. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga nyalain notifikasinya.. Biar kalian bisa slow update sama video Nyong.. Dukung Nyong juga lewat server ya.. Linknya ada di description box.. Dan jangan lupa join grup telegramnya.. Nanti kita disana bisa ngobrol topik-topik horror yang seru-seru.. Linknya juga ada di description box.. Tinggal klik aja oke? Yaudah begitu aja video kali ini.. Sampai ketemu lagi.. Assalamualaikum..